Di awal tahun 2019 ini tingkat hunian hotel atau okupansi hotel di kota Palembang masih cukup tinggi. Hal ini diakui oleh Devinta, pengelola Hotel Santika Premier yang terletak di kawasan bandara Sultan Mahmud Badarudin 2, Palembang. Bahkan menurutnya khusus tingkat hunian di hotel Bintang 4 yang dikelolanya ini justru lebih tinggi dibandingkan saat momen pelaksanaan ASEAN Games 2018 lalu. Meski demikian diakui Devinta, tingkat hunian belum seramai saat akhir tahun 2018 lalu. Dimana terdapat dua momen libur panjang, yakni libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru. Cukup tingginya tingkat hunian di awal tahun ini dijelaskan Devinta cukup beralasan. Karena jelang perayaan Imlek bagi etnis Tionghoa yang tahun ini jatuh pada tanggal 5 Februari nanti. Kalau untuk di awal tahun ini memang tidak seramai akhir tahun ya Pak ya. Tetapi kalau dinilai dibandingkan dengan waktu ASEAN Games kita mengalami peningkatan okupensi ya. Jadi pas ke ASEAN Games itu hotel kita malah makin rame. Terlebih lagi hotel kita ini kan lokasinya sangat dekat dengan bandara. Sangat menguntungkan bagi mereka yang mau ngejar flight pagi terutama. Kalau untuk rata-rata okupensi sih saya nggak bisa memberikan angka pasti ya Pak ya. Tapi memang tidak setinggi akhir tahun. Ditambahkan Devinta jelang perayaan Imlek ini, hotel Santika yang memiliki 155 kamar dengan 4 tipe ini sudah hampir habis dipesan. Khususnya pengunjung dari Jakarta, bahkan dari luar negeri yang akan berkunjung ke kota Pelembang. Tim Liputan TV RISUM semelaporkan.